Teman-teman semua, sebuah kabar duka hadir dari Twitter Ibu Susi Pujastuti, pemilik dan owner dari Susi Air. Berita tersebut hadir jam 8 pagi, ya, dan mengatakan, berita duka, pesawat Susi Air jenis Pilatus Porter PK BVM, Dale Peter Houset, dan 6 penumpang pagi ini mengalami kecelakaan di rute Timika menuju ke Duma. Berita terakhir, ada yang selamat. Tim evakuasi Basarnas dan tadi segera bergerak. Mohon doanya, semoga semuanya selamat. Amin, ya Rabbal Alamin. Teman-teman semua, tentu saja ini berita yang sangat mengagetkan dan mengejutkan. Namun, kabar baiknya adalah setelah 20 menit sekian, ya, hadir kembali, Twitter dari Ibu Susi Pujastuti mengatakan, Alhamdulillah. Info berita terakhir, semua penumpang selamat. Amin, ya Rabbal Alamin. Nah, teman-teman semua, di Ryan Biosky hari ini dengan Microsoft Flight Simulator 2020, kita akan melihat bagaimana kronologis tempat kejadian dan dimanakah lokasi jatuhnya pesawat dari Pilatus Susi Air ini, ya. Dan teman-teman semua, kabar terakhir mengatakan, penumpangnya, ya, mengalami patah tulang, teman-teman semua, ya. Semoga semuanya berakhir dengan baik. Teman-teman, saksikan dari awal hingga akhir. Jangan terputus-putus, karena ini akan menjadi sebuah petualangan singkat. Dan jangan lupa subscribe, like, and share. Dukung channel kita menjadi channel gaming aviasi terbaik di Indonesia dan juga dunia. Let's go! Teman-teman semua, selamat datang di Moses Kilangin Airport, teman-teman semua, ya. Dan ini adalah salah satu bandara dan airport utama yang ada di Timikah, di Papua, tentu saja, teman-teman, ya. Jadi, sangat sederhana, ya, tapi merupakan salah satu jalur transportasi udara, ya, yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat di Timikah, teman-teman semua. Dan, pesawat kita hari ini menggunakan yang namanya Susi Air, ya, teman-teman. Biar kita bikin seperti, persis dengan kejadian aslinya. Dan, di sini menarik banget, kita tambahkan ada pesawat DHL, ya. Dan juga, nah, teman-teman semua, di sebelah kanan ini juga ada pesawat kecil, ya. Oke, kita akan langsung mulai saja untuk melihat pesawat kita Susi Air yang dalam kejadian hari ini, ya, menggunakan yang namanya Pilatus Porter, teman-teman semua. Dan inilah dia pesawat kita hari ini, teman-teman semua. Jadi, kita bikin dengan pesawat Kodiak yang hampir mirip dengan pesawat Pilatus, teman-teman. Dan ini dengan desain yang sangat luar biasa. Nah, teman-teman coba lihat. Ini adalah pesawat yang sangat jarang kita gunakan. Tapi, ini merupakan pesawat penjelajah, ya, atau pengangkut penumpang yang bisa diandalkan. Wow, ini keren banget, teman-teman semua. Mirip dengan aslinya. Dan, kalau kita masuk ke dalam, persis. Ini kita bisa ngangkut beberapa penumpang. Haha. Nah, kan ini untuk taruh barang, teman-teman semua. Dan, penumpang-penumpangnya bisa duduk di sini. Dan hari ini, kebetulan kita membawa 6 penumpang dan juga 1 pilot. Tapi, kalau di sini, kita ada 1 pilot dan 1 partner-nya. Nah, dimanakah partner-nya? Teman-teman semua, ada. Di sini. Tuh, kan. Ya, baru kelihatan setelah kita agak jauh. Oke, teman-teman semua. Kita akan mulai melakukan pushback, ya. Kita menggunakan pushback dengan dibantu oleh Kang Mas. Namanya Suprapto. Oke, kita tutup dulu untuk pintu-pintunya. Ini kerennya, ya, teman-teman. Jadi, kalau untuk pintu depan, forward, kita tutup. Set. Ya, sebelah kiri tertutup. Dan, kalau untuk yang sebelah kanan, ya. Kita tutup juga. Mantap. Terus, kemudian, teman-teman, untuk samping. Jadi, untuk samping ini, kita kalau tutup pakai yang kargo sini, ya. Wow. Keren banget. Dan, yuk, kita langsung mulai saja. Untuk release parking brake. Dan, kita akan menuju ke runway, teman-teman semua. Kita release parking brake. Kemudian, kita reverse. Cepat banget. Kita lambatin, ya. Sudah. Oke, mantap. Terus, kemudian, kita direct scene, ya. Supaya kita nggak perlu nyalain mesin, terus kemudian muter, ya, teman-teman, ya. Ini biar diputerin sama petugas dari pushback ini. Oke. Terus, kemudian, kalau sudah selesai, kita langsung arahkan ke baris lurus. Ya, sedikit lagi kita luruskan. Dan, kita hold. Dan, stop pushback, teman-teman semua. Mantap. Bye-bye, terima kasih, Kang Mas Suprapto, ya. Kita akan terbang dan menuju ke runway. Oke, teman-teman. Sambil menuju ke runway yang akan kita tuju, kita cerita sedikit, ya, tentang asal-muasal perjalanan kita hari ini. Nah, pesawat komersil jenis susir ini dikabarkan, ya, lost contact, perjalanan menuju ke Dumah di Kabupaten Paniai, Papua, ya. Kondisinya buruk banget. Dan, ini, kecelakaan ini langsung dikabarkan oleh pemilik dari maskapai ini adalah Ibu Susi Pujia Stuti, ya. Jadi, langsung dari Twitternya live tadi pagi. Dan, ada pun penyebabnya, ya, sekali lagi, dia kabarkan karena cuaca yang buruk, teman-teman semua. Dan, pesawat ini, kabar bahagianya, bisa dengan cepat diketahui lokasinya, ya, karena memiliki sistem khusus. Jadi, pesawat ini disematkan sebuah sistem khusus, loh, teman-teman, ya. Dan, merupakan pesawat yang dibuat di tahun 2009 dan baru saja diservis di Swiss. Oh, jadi, artinya pesawat ini layak terbang, lah, ya. Dan, ini memudahkan evakuasi oleh Basarnas, teman-teman semua. Dan, begitu netizen dan warganet mengetahui tentang kejadian ini, langsung berdoa, ya. Supaya, pesawat ini, ya, bisa segera diketemukan dan pilot dan penumpangnya itu bisa selamat. Dan, ternyata, Tuhan benar-benar baik, ya. Melindungi pesawat dan juga melindungi orang-orang yang di dalamnya, teman-teman semua, ya. Kita doakan supaya kejadian ini tidak terjadi lagi. Oke, teman-teman. Kita sudah mau sampai di ujung daripada runway ini. Dan, nanti kita akan langsung terbang, ya, teman-teman, ya. Menuju ke lokasi kejadian. Oke, kita di sini akan putar balik. Oke, teman-teman semua. Kita akan langsung mulai saja perjalanan kita. Oke banget ya. Ini bener-bener dibikin persis dengan aslinya. Apakah Anda siap? Sampai ketemu lagi airport Moses yang ada di Timika. Kapan-kapan nanti kita akan keliling tempat ini, ya, teman-teman, ya. Kita langsung mulai saja. Nah, itu kondisinya memang lagi nggak bagus-bagus banget. Dan, karena ini pesawat kecil, ya, ini bener-bener doyang habis. Wow, mantap. Oke. Kita lihat ke kiri dan ke kanan. Pintar dulu, ya. Kita fokus pada penerbangan kita. Up, up, wey! Mantap. Bye-bye, semua. Yes. Nah, perjalanan di awal memang berjalan dengan mulus, teman-teman, ya. Dan rutenya kita langsung mengambil sebelah kanan. Oke. Kita kasih buat teman-teman angle yang bagus. Nah, ini dia. Jadi kalau teman-teman yang pertama kali hadir dan melihat petualangan dari Ryan Biosky di Microsoft Flex 2020. Jadi, ini adalah permainan atau game yang dunianya itu persis kayak aslinya, teman-teman. Karena menggunakan pemetaan dari Google Maps dan juga dunia dari Microsoft Flex ini bener-bener kayak real. Sehingga ini adalah merupakan salah satu game terbaik, ya, dunia, loh, sejak tahun 2020. Karena menampilkan nuansa yang bener-bener oke banget. Nah, teman-teman, yuk kita lihat di manakah lokasi kejadiannya. Dan puji Tuhan, ya, ini tidak mengalamin masalah yang berarti. Ya, kita sih doa supaya Bu Susi nggak rugi-rugi banget, ya. Pesawatnya nabrak pohon kayaknya banyak juga yang patah. Padahal sebelumnya, ya, kalau nggak salah, ada beberapa kejadian. Mas Kapai ini atau Susi Air ini sempat, kalau nggak salah, nih, ya, ditahan oleh salah satu anggota KKB, ya, teman-teman, ya. Sehingga tidak bisa terbang. Waktu itu saya nggak tahu persis kejadiannya seperti apa. Cuma memang teman-teman pasti tahu bahwa di daerah Papua ini kan memang lagi agak-agak, ini ya, kondisinya kurang kondusif kalau orang bilang, ya. Sering sekali terjadi mungkin perang, ya, perang kecil, perang kecil, ya, antar organisasi atau mereka-mereka yang memiliki satu dua kepentingan tersendiri, ya. Kita doakan, sih, semoga teman-teman yang di Papua dengan kejadian-kejadian yang ada bisa berakhir dengan baik, ya. Tidak ada yang gimana-gimana istilahnya, ya, karena setama bangsa Indonesia kita tinggal, kita harus hidup saling berdampingan dengan damai, ya. Ngapain, sih, berita-berita atau adanya tembakan-tembakan yang kayaknya untuk menguasai daerah dan sebagainya, deh, teman-teman. Ya, saya nggak terlalu paham juga, tapi, ya, kita doakan supaya tidak terjadi hal-hal seperti itu. Nah, teman-teman semua, ya, ini adalah daerah di Timika. Nah, teman-teman bisa lihat, sangat-sangat rimbun banget, ditutupin dengan pepohonan dan hutan. Wow, masih sangat-sangat ini, ya, sangat-sangat hijau, ya, teman-teman. Wuh, coba lihat, ada pelanginya. Keren, ya. Wow, mantap. Ini kayaknya hanya Microsoft Flex Simulator, deh, yang benar-benar bisa membuat simulasi ini persis kayak aslinya. Kalau game yang lain tuh nggak bisa. Jadi, makanya ini merupakan salah satu game of the year. Dan untuk memainkan ini membutuhkan spek, apa namanya, spek PC yang high-end, teman-teman semua, ya. Minimal i5, i7. Kemudian GPU-nya GTX atau RTX, wuh, coba lihat, ini keren banget. Dan juga memori yang cukup tinggi. Kalau saya menggunakan memori-nya 32GB. Penyimpanan ruang itu butuh sekitar di atas 150GB, teman-teman semua. Oke, kita akan sampai sedikit lagi daerah tempat jatuhnya pesawat ini. Padahal pesawatnya ini masih bagus banget, teman-teman semua, ya. Kalau pengen lihat dalemannya. Loh, kita lihat. Wow. Nah, ini dalemannya, ya. Kondisinya sih sebenarnya bagus-bagus saja. Tapi mungkin karena, ya, kita nggak tahu ya. Nanti kita tinggal tunggu dari hasil penyelidikan itu bagaimana. Baru bisa informasi ini lebih akurat. Yang penting hari ini kita tunjukkan dulu lokasi kejadiannya. Oke, kita udah mau sampai. Wuh, kita agak sedikit jauh dari tujuannya kita. Tetap. Oke, sip. Nah, teman-teman semua. Lokasinya itu, ya, dekat-dekat sini, ya. Mungkin di balik bukit dan gunung itu, nih, teman-teman semua. Oke. Buat teman-teman yang tinggal di Papua, salam dari Ryan Bjorska, ya. Semoga enjoy, semoga suka. Dan buat teman-teman yang menikmati penerbangan singkat hari ini, ya. Kita doakan supaya kejadian serupa tidak terjadi lagi. Dan semoga ke depannya, ya, mas kapai-mas kapai di Indonesia bisa lebih berjaya. Oke, kita sampai sedikit lagi. Indonesia ini cakep banget. Cantik banget, teman-teman semuanya. Jadi, beruntunglah kita yang tinggal di Indonesia dan menjadi orang Indonesia, ya. Karena begitu banyak orang itu ingin memiliki daerah tempat yang hijau seperti ini. Keren banget. Kita tuh harus bersyukur. Oke, teman-teman semua. Nah, ini nih tempatnya, nih, ya. Jatuhnya lokasi dari pesawat Susi Air. Aduh, teman-teman. Kurang lebih seperti ini, ya, chronologisnya, ya. Oh my God. Tiba-tiba aja terguncang dan... Menabrak pempohonan dan... Waduh, teman-teman cuma... Masak nggak? Waduh, terpelanting. Oh my God. Pastinya, teman-teman, ya. Tuhan. Nah. Teman-teman semua, kurang lebih disinilah lokasi kejadian. Jatuhnya pesawat dari Susi Air ini, ya. Untungnya, karena kejadian ini tidak ada yang luka parah, hanya mengalami patah tulang. Kalau nggak salah, ada tiga orang apa lima orang, deh, teman-teman semua, ya. Oke, itu saja dari saya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dan jangan lupa, kita doakan, ya. Semoga ke depannya lebih hati-hati dan juga maskapai Indonesia akan lebih berjaya dan akan lebih baik lagi. Oke? Sampai ketemu lagi di video berikutnya bersama Ryan Biong Sky. Oke? See you on the next video. Bye-bye. I love you. Bye. selamat menikmati selamat menikmati